Intro Teman Hidup Saya sering menceritakan kepada anak perempuan saya, Maure, kisah pertemuan saya dan ayahnya Dan juga tentang masa pacaran kami Sekarang saat dia berusia 16 tahun, dia cemas Karena dia menyadari bahwa teman hidupnya mungkin yang duduk di sebelahnya dalam kelas Atau mungkin yang mengajaknya berkencang Tapi dia belum benar siap Benar untuk membuat komitmen sebagaimana yang dilakukan kedua orang tuanya berdasar tahun yang lalu Saya berkenalan dengan Mike pada tanggal 9 Oktober 1964 Mata kami berpandangan malu-malu Dari kedua ujung beranda di pesta Andrea, teman kami Kami saling tersenyum Dan akhirnya mengobrol semalaman berdua Tanpa diganggu orang lain Usia waktu itu 11 tahun dan Mike 12 Kami resmi berpacaran 3 hari kemudian Dan putus setelah melewati masa sebulan yang kacau Berbulan-bulan kemudian Max masih mengundang saya hadir di upacara perayaan bermitzwa Yang dikenal dengan penobatan anak Yahudi Berusia 13 tahun menjadi seorang dewasa dengan segala tanggung jawabnya Dan bahkan mengajak saya berdansa Bertahun-tahun kemudian Dia mengatakan Bahwa meskipun waktu itu saya memakai kawat gigi Kaki saya kurus Dan rambut saya yang melambai-lambai Dia menganggap saya cantik Mike dan saya punya banyak teman yang sama Dan kelompok main kami di sekolah pun sama Sehingga kami sering bertemu selama beberapa tahun berikutnya Setiap kali saya memutuskan pacar saya atau patah hati Ibu saya selalu berkata Jangan khawatir Nanti kamu akan jadi juga sama Mike Lab Saya selalu menjerit Tidak Kenapa? Kenapa sih? Mama selalu bilang begitu Ibu kemudian mengingatkan saya Bahwa saya sering menyebut-jembut Mike Saat saya mengobrol Dan bahwa Mike seorang anak yang baik Akhirnya Saya masuk SMU Dan sekolah itu penuh dengan pemuda tampan Saya sudah siap Peduli amat Kalau Mike mulai berkencan dengan sahabat saya Tapi Saya bertanya dalam hati Mengapa Hal ini lambat laun membuat saya gelisah? Mengapa Kami jadi sering mengobrol Saat menenggu bus? Saya tak akan pernah lupa Sepatu biru laut yang sering dipakainya Setau saya Tak ada pemuda lain yang punya sepatu sekeren itu Saya sering teringat Akan kata-kata ibu saya Tetapi Saya ingin Masih ingin menghapusnya Sampai musim panas waktu kami naik ke kelas 10 Saya dan Mike sudah sering bersama-sama Ditemani pacarnya yang juga sahabat saya Pada musim panas itu Mike mengikuti program bahasa Spanya di Meksiko Ternyata Saya rindu padanya Waktu dia pulang pada bulan Agustus Dia menelpon dan mampir ke rumah Dia tampak sangat menawan Dengan kulitnya yang terbakar matahari Dan sikapnya yang bersahaja Dia masih belum bisa berbahasa Spanyol Sepatah kata pun Tapi Dia kelihatan Keren sekali Waktu itu Tanggal 19 Agustus 1968 Saat kami berpandangan Di luar rumah saya Dan kami sadar Bahwa kami memang ditakdirkan Untuk bersatu Tentu saja Kami harus menunggu Sampai usia kencan saya Dengan seorang pemuda pada malam itu Saya mengatakan kepada teman kencan saya Bahwa Saya akan mulai berpacaran dengan Mike Sehingga saya harus cepat pulang Kemudian Mike berkata pada pacarnya Yang kadang putus Kadang bersambung itu Bahwa Mereka putus lagi Dan kali ini Untuk selamanya Kami merahasiakan hubungan kami Sampai bisa mengumumkan Dengan bangga Pada pesta berikutnya Kami datang terlambat Dengan mantap Mengumumkan Kepada teman-teman Bahwa kami resmi pacaran Tidak seorang pun yang tampak terkejut Saat mereka berkomentar Akhirnya Setelah lulus SMU Saya melanjutkan kuliah Saya hanya Tahan 10 minggu Di universitas itu Lalu pindah ke universitas yang lebih dekat Ke rumah saya Bisa selalu berdekatan dengan Mike Pada tanggal 18 Juni 1972 Kami menikah Usia saya 19 Dan Mike 20 Kami membangun saran cinta kami Di asrama Untuk mahasiswa yang sudah menikah Sambil bersama-sama Mengelesaikan kuliah Saya menjadi guru pendidikan khusus Sementara Mike Lanjutkan ke sekolah Ke dokter Sekarang 25 tahun kemudian Saya tersenyum Pada anak perempuan kami yang cantik Lauren namanya Dan anak lelaki kami yang tampan Alex namanya Meskipun warisan orang tua mereka Mengubah pandangan mereka Tentang jalanan cinta Di SMU Dan mereka Tak akan pernah khawatir Orang tua mereka berkata Jangan terlalu dipikirkan Itu hanya cerita monyet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!